Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama selitap singkatan dari Yu-Gi-Oh! Dulus Indonesia Di video kali ini, kita mau lanjutin tentang hasil dari turnamen Yu-Gi-Oh! Dulus Indonesia ke-8 yang Judy selenggarakan pada Februari kemarin Tepatnya di tanggal 29 Februari Dan ini mengangkat tema Master Rule 3.5 Jadi di turnamen kali ini, tidak diperbolehkan untuk menggunakan Link Monster Tapi di sini tetap menggunakan aturan terbaru Yaitu yang mulai diberlakukan pada saat April 2020 Jadi kayak Master Rule 5, tapi tidak boleh menggunakan Link Monster Dan karena ini diselenggarakannya pada saat Februari kemarin Jadi turnamen waktu itu digunakan Bandlist OCG Januari 2020 Dan di sini tidak boleh ada kartu TCG eksklusif Tapi waktu itu kartu pre-release juga masih boleh digunakan Oke, kita langsung lanjutin aja Kemarin kita sudah melihat sampai ke match ke-6 Dan di sini untuk match ke-7 Ternyata Hina di sini menggunakan diri Jadi di sini Daniel akan langsung lanjut ke babak berikutnya Jadi langsung aja kita bakal langsung melihat ke match ke-8 Pertandingan antara Shin Yang menggunakan Counter Fairy Melawan Flans yang menggunakan Super Heavy Samurai Oke, pertandingan pertama sudah dimulai di match ke-8 ini Di sini Shin mendapatkan geliran pertama Ini oke banget ya Counter Fairy kalau dapat geliran pertama Tapi di sini, di Shin tidak mendapatkan monster ya Untuk mendapatkan draw kartu Di sini Flans hanya memanggil Survearchar Dan memberikan Stribul Terus Damage aja Dan di sini, Shin itu dapat lagi 1 Serum Judgment tadi Oke, ada BNK di sini Tapi di Negate Attack Oke, jadi di sini Shin tidak berkurang cukup banyak Kartu di, eh, maksudnya life pointnya Di sini Solvearchar ditabrak Tapi dengan itu artinya Solvearchar ini bisa search kartu Dan di sini Flans itu masih punya BNK ya Dan ini jelas udah ketabrak sih Life point tinggal 3.400 ditabrak oleh 4.000 Kemendangan pertama untuk Flans Oke, ini duel keduanya Di sini Shin mendapatkan geliran pertama lagi Dan sekarang dapat Buntur for Artemis Yang artinya di sini setiap counter trap yang aktif Shin mendapatkan draw kartu Dan ada Sphere Mode ternyata Tapi sepertinya kalau untuk Super Heavy Samurai sendiri Tidak akan terlalu banyak manggil monster Jadinya kurang terlalu efektif sebenarnya Kalau untuk Sphere Mode ini Tapi kita lihat dulu saja Karena di sini ada Oke, ada Dei Hachi Dei Hachi ini bisa search Oke, ada Solvearchar dan juga Solvearchar Dipanggil BNK Dan di sini ada Jad Oke, mantap sekali Diseruduk dan ternyata ini get attack Dapat draw satu kartu lagi Dan langsung manggil Susano Diculik nih drop offnya Oke, sepertinya di sini Flans akan menggunakan kartu dari Shin Untuk melawan Shin sendiri Karena drop off sendiri Bisa dibilang ini kayak agak ngelock gitu ya Karena kartu yang di draw itu Bakal di discard lagi Oke, ternyata sekarang Solvearchar yang diculik Hmm Oke, drop off Dapat draw satu Battle Oke, ada Anes Dan di Solvearchar Jadi damage-nya tetap bakal masuk Boom, 2200 Dan di sini bisa menyerang scale lagi Tapi life point Shin masih ada Dan diculik lagi drastic drop offnya Oke, Solvearchar nya kebuang Sayang sekali Dan di sini Aduh, kayaknya agak sulit juga ya Karena memang di sini Shin tidak mendapatkan monster sama sekali Di sini kalau Flans itu berhasil manggil monster lagi Oke, sudah terpanggil ternyata Dan ini jelas ya sepertinya Kemenangan kedua untuk Flans Karena dari segi damage itu sudah lebih dari 4100 Bahkan ditambahin dengan Daihachi Oke, inilah kemenangan kedua untuk Flans Oke, itulah hasil dari match ke-8 Di sini Shin menggunakan counter fairy Tapi ternyata super heavy samurai itu bisa mengembur dengan mudah Dan di sini artinya Flans langsung lanjut ke babak berikutnya Dengan skor 2-0 Next, kita langsung lanjut ke match ke-9 Di sini ada pertandingan antara G-Round Yang menggunakan Danger Luna Light Melawan Lofus Yang dari babak pertama Dan menggunakan Edeman Siveter Ya, match 9 sudah dimulai Di sini G-Round mendapatkan geliran pertama Dan ada Tiger di tangan Jadi ini adalah start hand yang oke banget Untuk G-Round Karena Tiger ini bisa manggil Monster Luna Light dari Graveyard Oke, Danger sudah digunakan Dan di sini Waduh, ternyata kena Ghost Ogre Tapi di sini efek dari Tiger juga akan tetap aktif Untuk bisa manggil Monster Luna Light dari Graveyard Dan di sini Lofus sekarang punya analyzer Jadi dia bisa memanggil Monster Rock Yang dipanggil Adraget Dan ternyata di sini manggil Rise Draget Di sini Researcher juga dipanggil Dan tadi ada Monster Level 4 sepertinya Oke, ada Raptide di situ Dan di sini dia memanggil Rise Raptide Dia bisa memanggil lagi satu buah Monster Rock Yang terexcavate Yang dipanggil adalah Researcher lainnya Dan dipanggil Crystal Wing Synchro Dragon Efek dari Rise Draget aktif Dan tadi ada dua Monster Rock Jadi bakal bounce dua Rock Di sini Lofus bisa memberikan 3000 damage Dan di sini juga ada Negator ya Ada Negator untuk Monster dan juga Negator untuk Scroll Trap Dan ternyata ada Resonance juga di situ Martin langsung disipu gitu aja oleh Giron Dan di sini langsung Lofus menggunakan efek dari Rise Draget Untuk bisa bounce kartu Dua kartu terbounce Serangan dua-duanya pasti bakal masuk Dan inilah kemenangan pertama untuk Lofus Oke, dan inilah duel kedua Di sini Giron tentu saja akan mendapatkan giliran pertama lagi Di sini ada Cleodicic Di sini efeknya aktif Untuk mengkopi efek nama dari Yellow Martin maksudnya Mouthman di sini efeknya aktif Oke, ternyata langsung disikat oleh S-Blasm Ada Serenade tadi Di sini Yellow Martin langsung dispecial summon aja Dengan mengualikan Kado C Karena adanya Lock Bart Oke, di sini Lofus mengeluarkan monster-monster Adamant Shifternya Di sini sudah dapat Rise Raptide Efek dari Raptide bisa aktif Dan dia bakal manggil lagi satu Monster Rock Yang dipanggil adalah Analyzer Analyzer dia bakal manggil lagi Apakah ada Monster Rock disitu? Oke, tidak ada yang nontoner ternyata Sayang sekali Tapi Raptide langsung menabrak begitu aja Dan di sini ada Lava Gollum Di tangan oleh Giron Apakah akan dipakai? Oke, ternyata tidak Dia akan menggunakan efek Dekalogic Dan di sini ada rank 4 Tiger King Oke, Tenki juga sudah diset Jadi dia bisa search lagi satu Monster Beast Warrior Tiger efeknya aktif Ternyata kena Ghost Ogre lagi Dan dia special summon Wolf Tiger kedua sudah di search Menggunakan Tenki Dan dia langsung menyerang Menggunakan kedua monster yang digunakan Yang dimiliki, sorry maksudnya Dan dia manggil Baguska Oke, mantap sekali Tapi di sini Di tangan Lofus Padahal ada satu tuner Tapi sayang karena ada Baguska Sekalipun dia memiliki tuner Dia tidak akan bisa menggunakan efeknya Dan di sini kesempatan banget Untuk Giron Untuk bisa Menggempur life point Lofus Hingga habis Karena di situ tinggal ada Satu kartu yang diset doang Langsung coba ditabrak Tidak ada respon dari Lofus Dan inilah kemenangan pertama Untuk Giron Dan inilah duel penentuan Antara Giron Versus Lofus Di sini Lofus Tentunya langsung Dapat kegiatan pertama Tapi tidak ada tuner monster Dari Adamansivator Sayang sekali Dan langsung disikat aja Oleh lighting storm Dan ada kelogic Ada Tiger juga di tangan Ini sebenarnya Kabar buruk sekali Untuk Lofus Karena di sini Giron itu bakal Banyak sekali Manggil monster Lagi-lagi Tiger Kena Ghost Ogre Tapi Tiger Juga punya efek lain Untuk bisa special summon Jadi disini Dia punya 4 monster level 4 Dua diantaranya Digunakan untuk Manggir yang 4 Dan dia Menyerang begitu aja Dan manggil Baguska Sekali lagi Jadi next turn Sekalipun Lofus Mendapatkan tuner Yang gak terlalu masalah juga Karena ada Baguska Oke ada Tiger lagi Tiger King Pake efeknya Disini Tiger Kena lagi Ghost Ogre Dua kali berturut-turut Kena Ghost Ogre Dari dua sebelumnya Juga kena Ghost Ogre terus ya Oke ada Wolf Wolf dipanggil Dan disini juga Wolf itu punya efek Untuk bisa membawakan Fusion Summon Oke disini yang dipanggil Adalah Leo Dancer Dan disini Leo Dancer tuh bisa Nyerang dua kali Dan lakukan kemenangan Kedua Untuk G-Round Oke sayang sekali Disini Lofus tadi Tidak terlalu sering Untuk mendapatkan Tuner di tangannya Jadi disini G-Round yang menggunakan Danger Moonlight Itu langsung lanjut Ke bawah berikutnya Dengan skor 2-1 Next Untuk di match ke 10 Disini A-Z-R Ternyata tidak hadir Ketika jadwal ditentukan Jadi disini H-H langsung lanjut Ke bawah berikutnya Dengan dapat Tiket gratis Tentunya Jadi kita langsung Lanjut aja Ke match ke 11 Pertandingan Antara Makyura Yang menggunakan Altergeist Versus Mirai Yang menggunakan Zombie Oke ini Awal dari match ke 11 Disini Makyura Yang berapatkan Giliran pertama Ada Draw Power Ada Wonder One Disitu Ada Melusik juga Oke disini Melusik langsung Digunakan untuk Wonder One Dapat draw 2 kartu Dan Melusik disini Bisa search kartu Altergeist Oke disini Danger dipanggil Dan ada Gozuki Tapi kena Solem Strike Nah tapi sekalipun itu Gozuki tetap bisa Menggunakan efeknya Untuk bisa special summon Monster zombie Dari tangannya Yang dipanggil Adalah Dune King Baledor Tapi disini Multi Faker Juga dipanggil Oke ternyata Langsung disupol Sayang sekali Disini Makyura Belum bisa menggunakan Monsternya Karena supol ini Speed spell infinity Langsung ditabrak Begitu aja Dengan 2 monster Tinggal bisa 3500 Disitu ada Melusik lagi Coba ditabrak Dan disini Efek dari Melusik Menyingkirkan Zombie World Oke dan langsung Draw 2 kartu Dapat supol disitu Langsung disupol aja Untuk manggil Starving Venom Vision Dragon Oke mantap sekali Dan disini Efek dari Gozuki Aktif untuk Manggil Gozuki Mezuki Sorry maksudnya Tadi untuk Manggil Gozuki Dan tadi disini Menggunakan Benshi Untuk mengaktifkan Zombie World Oke langsung disikat Terlalu Menggunakan Solem Judgment Jadi disini Mira juga bisa Manggil monster Zombie Oke Melator disini Manggil Multifaker Multifaker disini Manggil Silpuitus Oke ada Doom King Lagi di tangan Oke protokol Efek dari Gozuki Terniget Tapi disini Gozuki bisa Manggil juga Monster dari tangan Yang paling gak adalah Doom King Oke spoofing disini Balikin Multifaker nya Untuk Search Gun Query Gun Query Disini Bisa Niget Attack Oke Draw Oke ternyata Surrender Oke disini Duel kedua Disini Makyra mendapatkan Geliran pertama Kita coba lihat Magical Markdown Oke Alistair Invoker Tapi disini Dia sepertinya Tidak memiliki Salah satu Materialnya Oke Di Solem Judgment Itu berbahaya Lucky Storm Karena bisa Ngancurin Semua Background nya Oke Disini Gozuki Oke Unizombie Mantap sekali Unizombie Disini Ternyata Kena Negate Oleh Lost Wind Jadi disini Unizombie Tidak bisa Ngedam Dan Necro Juga Kena Salam Judgment Oke Tapi disini Life point Dari Magyura Tinggal Teresat 3400 Dan Di tangan Hanya Damai Lusik Saja Direct Attack Oke Ternyata Digunakan Untuk Manggale Costitus Daripada Kena Battle Damage Rumah Juga Tinggal 3400 Bisa Tewas Jadi disini Mending Digunakan Untuk Manggale Costitus Oke Ada Doom King Disitu Disini Doom King Efeknya Non Targeting Non Destroy Jadi Bisa Nge Banish Costitus Dan Surrender Dan Inilah Duel Penentuan Antara Magyura Versus Mirai Disini Magyura Dapat Gila Yang pertama Tentunya Dia set Satu Monster Dan Juga Tiga Backrow Oke Tapi disini Mirai Punya Dua Backrow Remover Ada Lightning Storm Kena Salam Judgment Oke Dan Ternyata Tidak Manggil Monster Disini Mirai Oke Melusik Mencow Untuk Menyerang Dia Bakal Sand Satu Background Descent Rifar Lee Dan Dia Set Satu Kartu Magyura Disini Oke Disini Ada Twin Twister Langsung Di Chain Personal Smoving Disini Pun Akan Micu Efek Dari Multifaker Dan Dia Bakal Special Summon Silk Kuitos Oke Gozuki Mencow Mencow Menyerang Tapi Rejin Oke Ternyata Surrender Disini Merai Kemenangan Kedua Untuk Magyura Oke Sayang Sekali Padahal Tadi Di Duel Ketiga Mirai Sudah Berhasil Menghancurkan Backrow Milik Magyura Tapi Sayang Sekali Mirai Tidak Punya Mosa Lagi Untuk Bisa Membuat Life Point Magyura Semakin Menipis Dan Dengan Ini Magyura Lanjut Ke Bapak Berikutnya Dengan Skor 2 1 Dan Kita Akan Langsung Lanjut Ke Pertandingan Terakhir Di Ronde Kedua Ini Pertandingan Di Match K-12 Antara Darkseid Yang Menggunakan True Draco Versus Reona Yang Menggunakan Madolce Oke Ini Match K-12 Sudah Dimulai Darkseid Dapatkan Geliran Pertama Dan Di Tangannya Kelihatan Seram Banget Vanity Emptiness Dan Ada True King's Return Yang Artinya Darkseid Bisa Tribute Summon Digeliran Lawan Juga Dan Ada Apocalypse Yang Artinya Bisa Mengurangi Attack Lawan Jadis Tengah Tapi Vanity Emptiness Coba Diaktifkan Biar Reona Tidak Menggunakan Combo Dari Madolce Nah Disini Kesulitan Sebenarnya Reona Kalau Misalnya Reona Tidak Memiliki Backroll Remover Ini Bakal Sangat Sulit Karena Reona Tidak Disamalkan Special Summon Yang Artinya Board Dari Reona Bakal Sangat Sulit Untuk Berkembang Dan Disini Darkseid Sendiri Tidak Akan Fouter Pengaruh Dengan Vanity Emptiness Karena Darkseid Disini Berfokus Itu Kepada Tribute Summon Oke Lagi Lagi Mage lane Oke Ternyata Waduh Ada Solime Strike Langsung Disolem Judgment Efek Dari Si True Draco Dynamite Itu Bakal Tetap Aktif Dan Disini Kesempatannya Karena Vanity Emptiness Itu Hancur Karena Ada Kartu Yang Terkirim Ke Graveyard Jadi Disini Reona Masih Bisa Melakukan Special Saman Tapi Dihadang Oleh Apocalypse Yang Artinya Disini Salah Satu Kartu Itu Bakal Hancur Salah Monster Dari Reona Kita Lihat Apakah Yang Diancurkan Diancurkan Adalah Si Exis Tapi Disini Reona Masih Bisa Melakukan Something Harusnya Oke Food Cake Sudah Dipanggil Dia Manggil Mesin Gelato Langsung Di Bounce Ini Bisa Melawan Balik Sebenarnya Apakah Damagenya Cukup Disini Dan Inilah Kemenangan Pertama Untuk Reona Oke Disini Pertandingan Kedua Duel Kedua Darkseid Versus Reona Tentu Saja Disini Darkseid Akan Melih Di Giliran Pertama Karena Ini Tipe Deck Itu Stun Dan Lagi Lagi Disini Darkseid Mendapatkan Satu Vanity Emptiness Oke Imperial Order Forbidden Kalis Nah Disini Forbidden Kalis Kedua Itu Efeknya Bakal Tetap Aktif Oke Disini Ada Vanity Emptiness Jadi Disini Reona Tidak Bisa Lagi Melakukan Special Summon Sayang Sekali Langsung Ditabrak Wigus Saja Disini Reona Harus Menunggu Lagi Backrow Remover Yang Dia Bawa Di Deck Untuk Bisa Menghilangkan Vanity Tapi Disini Tetap Ada Imperial Order Juga Jadi Kalau misalnya Reona Ini Background Wover Dalam Bentuk Spell Juga Cukup Sulit Oke Disini Mantap Sekali Infinite Imperman Itu Diset Di Kolom Yang Bersama Dengan Vanity Emptiness Yang Artinya Disini Bisa Negate Juga Efek Vanity Emptiness Dan Disini Reona Itu Bisa Lagi Untuk Special Summon Dan Sayangnya Disini Ada Event Yang Tertutup Di Field Reona Jadi Dia Tidak Bisa Menggunakan Event Match Mark Zoom Oke Damagenya Apakah Cukup Oke Belum Cukup Ternyata Event Image Tinggal Tersisa Dua Karton Seterusnya Di Field Dark Side Dan Kalau Reona Next Oke Ternyata Disini Walaupun Disini Reona Mendapatkan Monster Tetap Aji Disini Agak Sulit Karena Dark Side Pun Mendapatkan Mystic Mind Oke Ada Monster Disitu Ini Jelas Kelar Karena Disini Tinggal Nabrak Oke Ternyata Monster Juga Hancur Kita Lihat Apakah Bener Ada Pelawanan Habsus Gak Ada Oke Ternyata Dihabiskan Dulu Ternyata Background Dari Reona Juga Dan Ini Jelas Kemudian Pertama Untuk Dark Side Dan Inilah Duel Penentuan Antara Dark Side Versus Reona Disini Reona Mendapatkan Kelihatan Pertama Tapi Tidak Ada Monster Sama Sekali Di Tangan Dari Reona Dan Ternyata Disini Reona Milih Untuk Set Kartu Event Image Jadi Nggak Perlu Kepake Oke Waduh Ada Metaverse Langsung Datifkan Mystic Mind Sayang Sekali Oh Tapi Ada Twin Twister Jadi Disini Reona Tetap Bisa Manggil Tapi Ada Skill Drain Oke Jadi Disini Ada Banyak Sekali Flat Gate Yang Dibawa Dark Side Ada Mystic Mind Ada Vanity Antenus Ada Skill Drain Aduh Pokoknya Ini Niksa Banget Deck Nya Karena Bakal Bikin Deck Clown Itu Bakal Sudit Untuk Berkembang Apalagi Kalau Misal Dark Side Mendapatkan Gilihan Pertama Yang Artinya Dia Bisa Setup Dengan Lebih Cepat Oke Apalagi Disitu Di Tanggal Ada Inspector Border Waduh Jadi Sekalipun Nanti Skill Drain Masuk Ke Graveyard Next Turn Itu Oke Ternyata Tapi Si Inspector Border Masuk Ke Graveyard Inspector Border Sebenarnya Salah Satu Float Gate Yang Oke Banget Karena Bakal Bikin Kedua Poin Bakal Sulit Untuk Menggunakan Efek Monster Dan Disini Ada True Draco Apocalypse Jadi Disini Dark Side Punya Kesempatan Untuk Ngancurin Satu Monster Oke Disini Panggil Rank 5 Attack Ternyata Lebih Bisar Karena Ada Field Spell Dari Model C Tapi Sayang Sekali Ada True Draco Apocalypse Cuma Disini Sayang Dark Side Tidak Menggunakan True Draco Apocalypse Pada Saat Damage Tab Jadi Tetap Ada Replay Battle Yang Artinya Disini Dark Side Belum Bisa Menghabiskan Life Point Rona Di Giliran Ini Kita Coba Lihat Apakah Ada Respond Rona Tidak Ada Oke Tidak Ada Monster Ini Jelas Sepertinya Akan Langsung Diseruduk Aja Kedua Untuk Dark Side Dan Itulah Hasil Dari Match Kedua Belas Disini Tadi Madolce Dari Reona Ternyata Belum Bisa Mengalahkan Keberingasan Dari True Draco Melik Dark Side Yang Artinya Dark Disini Langsung Lanjut Ke Babak Berikutnya Dengan Skor 21 Oke Dengan Ini Babak Kedua Sudah Selesai Untuk Babak Ketiga Mungkin Bakal Bahas Aja Di Video Berikutnya Dan Buat Sebelis Yang Pengen Ikutan Turnamen Sudah Buka Turnamen Untuk Turnamen Yugi Indonesia Ke 9 Buat Sebelis Yang Pengen Ikutan Silahkan Langsung Join Aja Discord Yugi Indonesia Link Ada Di Deskrisi Video Di Bawah Ini Tinggal Masuk Aja Dan Tinggal Masuk Ke Channel Aturan Turnamen Dibaca Disitu Silahkan Lihat Ke Tulisan Yang Yudi Buat Disitu Disitu Sudah Yudi Kasih Tahu Bandlist Apa Kapan Terakhir Pendaftaran Kapan Turnamen Dimulai Dan Juga Special Rules Seperti Apa Jadi Untuk Turnamen Kali Ini Sebelis Itu Diharuskan Untuk Menggunakan Setidaknya 6 Atribute Yang Berbeda Di Main Deck Mau Cuma Sebiji Gitu Doang Itu Gak Terlalu Masalah Pokoknya Yang Penting Masing Deck Itu Memuat Setidaknya 6 Atribute Dan Untuk Di Extra Deck Pun Setidaknya Ada 6 Atribute Yang Berbeda Bandlist Yang Digunakan Adalah Bandlist World April 2020 Dan Disini Tidak Boleh Digunakan Kartu TCG Exclusive Maupun OCG Exclusive Jadi Buat Sublist Yang Pengen Ikut Turnamen Silahkan Langsung Aja Join Di Discord Yuga Dulus Indonesia Silahkan Dibaca Bagaimana Cara Mendaftarnya Dan Silahkan Daftar Sebelum Daftarnya Pada Sublist Yang Pengen Lihat Turnamen Yu-Gi-Oh Sampai Jumpa Di Video Judul Indonesia Dan Jelah Terus Duelist Indonesia